. Gantus Senarmet Maijen TNI Udi Chandra Jaya, didampingi oleh Dirbin Litbangku Senarmet Kolonel Mari Udi serta PT Lentera Sejahtera yang diwakili oleh Maijen Purnawirawan Sean Haji, atas izin kasat melaksanakan lawatan ke Nexter di Paris Perancis selama kurang lebih 6 hari. Kegiatan lawatan ke Nexter di Paris Perancis kali ini, untuk mendengarkan presentasi dari pihak Nexter tentang pemeliharaan dan perawatan, Haruat, Kaisar munisi kaliber 105 dan 155 mm, yang bertempat di Nexter Headquarters Versailles. Pada Senin 23 Januari 2022. Keesokan harinya pada Selasa 24 Januari 2023, tim ataupun rombongan dan pusenarmet dengan PT Lentera Sejahtera melanjutkan kegiatannya di Nexter di Roane Factory, untuk mendengarkan presentasi dari Nexter tentang meriam LG1 Mk3, dan juga tentang bagaimana meningkatkan meriam GS Kaisar. Kemudian setelah presentasi berakhir, rombongan dan pusenarmet beserta PT Lentera Sejahtera melaksanakan Factory Tours produksi meriam LG1 Mk3. Nexter adalah perusahaan pertahanan darat Perancis terkemuka dan merupakan perusahaan utama Eropa di sektor alutsista dan amunisi, yang merupakan bagian dari KNDS Group. PT Tindad dan Nexter sebelumnya sudah pernah menjalin kerjasama, untuk konten lokal kendaraan taktis 4x4 Komodo Nexter berbagai tipe dan Kaisar 155mm Hoitzer pada tahun 2017 hingga 2020, di mana Indonesia dan Perancis telah menjalin kerjasama pertahanan yang kuat, khususnya di bidang pertahanan, yaitu dengan adanya penanda tanganan nota kesepahaman oleh Tindad dan Nexter. Sebagaimana diketahui, TNI AD, dalam hal ini pusenarmet telah dilengkapi dengan Hoitzer GS Kaisar 155mm. Saat ini setidaknya 54 unit Kaisar 155mm telah melengkapi kekuatan buayon armet, yakni Yon Armet 9 di Purwakarta, Jawa Barat, dan Yon Armet 12 di Ngawi, Jawa Timur. Keduanya adalah Yon Armet dalam jajaran Postrat. Dan ada satu unit Kaisar untuk pelatihan di Pusdik Armet. Kaisar 155mm dipasang pada platform truk Renault Defensier Palima dengan penderak 6x6. Dengan platform truk, baik meriam, kru, dan amunisi bisa dibawa dalam satu unit, sehingga bisa digelar lebih cepat. Truk Sherpa 5 sudah dirancang khusus dengan penguatan casis, bahkan ada teknologi yang diterapkan pada rancur beroda yakni CTIS, Central Tire Inflation Systems, untuk mengatur tekanan ban dari dalam kabin, sehingga Kaisar bisa berjalan di beragam medan berat. Setelah pembelian sistem Howitzer gerak sendiri berbasis truk Kaisar, ada satu lagi produk sistem artileri buatan perusahaan Nexter dipastikan akan diaposisi oleh Armet TNI Adel. Produk tersebut adalah meriam Howitzer ringan LG 1MK3 kaliber 105mm, yang akan dibeli dalam jumlah yang besar, yaitu 36 pucuk, yang kurang lebih mencakup kebutuhan untuk buah batalion sekaligus. Meriam LG 1MK3 dibeli sebagai pengganti meriam M101, M2A2, dan meriam gunung 76mm yang sudah lama mengabdi. Keputusan TNI Adel menjatuhkan pilihan pada meriam LG 1 ini, dikarenakan TNI Adel yang sebelumnya sudah mengadopsi meriam KH-178 buatan Korea Selatan, menilai performa dianggap kurang menguaskan. Maka, artileri medan TNI Adel, sejak 2015 silam sudah menginginkan sosok Howitzer lain, yakni LG 1MK3 105mm buatan Nexter System, Perancis, mengikuti jejak resimen Artillery Corps Marineer TNI AL, yang sukses menggunakan LG 1MK2. Apakah kunjungan dan pusenarmet ke Nexter di Perancis kali ini adalah pertanda dekatnya pembelian LG 1MK3 dan penambahan pembelian Nexter Cesar? Kita tunggu saja kabar baik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!